Lampunya menyala Semuanya menyala Jadi lampu normal Kipas normal Kipas bawah Dan atas semuanya normal Bagus semuanya Tapi kendalanya Kulkas ini kata pemiliknya Tiba-tiba tidak di Yang pertama mau kita review Yaitu bahwa kulkas ini Untuk kipasnya Masih benar-benar aktif ya Masih menyala Dan lampu menyala Dan kipas bagian bawah Juga menyala ya Kita zoom Kelihatan gak kipasnya Kita intip Ya Kipasnya masih menyala Bagian bawah Dan untuk selanjutnya Yang kita perhatikan Yaitu bagian Kompresornya Bagian Bagian Pokoknya bagian Daerah kompresor ya Bagian rangkaian Kompresor Itu rangkaian kompresor Di sini adalah Ada overload Dan ada PTC Tentunya kita Masalah ini Bisa memperbaiki sendiri Tanpa Memanggil Teknisi Dan apabila Nanti Permasalahannya Semakin berat Maka kita wajib Datang Ke teknisi Teknisi ya Dan untuk pengetesan Yang pertama kali Apabila Punya Ampermeter ya Kita bisa gunakan Ampermeter Misalnya Kita tidak punya Ampermeter Kita cukup dengarkan saja Suara Dari Overload tersebut Biasanya Overload akan Berbunyi Ya Dan di sini Biasanya ada Dengungan Dengungan sedikit Atau tidak ada Dengungan sama sekali Tiba-tiba bunyi Teknisi Dan sekarang Kita Satu Dua Tiga Berarti kan Ampermeter saya Ampermeternya Enam ya Ada suara Teknisi ya Sekarang kita Jabut Kita jabut Ini kita jabut ya Kita jabut Kita dengarkan Pasti ada suara Teknisi lagi Ya Sudah bunyi Teknisi ya Berarti dia Nyambung lagi Sudah Di sini Jadi kita lubang Di sini Kita Cucukkan di sini Bunyi Ya Basarnya Bunyi ya Berarti PTC masih bagus Dan cara Tes yang kedua Bisa kita Masukkan lubang Di sini Dua-duanya Di sini Lubang Dan perhatikan Ampermeter saya Apometer saya Perhatikan Baser Bisa kita Masukkan ke lubang Di sini Apabila bunyi Berarti dia hidup Bunyi ya Dan menunjukkan Dan menunjukkan 19 19 kg Berarti dia Masih Sangat-sangat Bagus Tersebut Tidak Pecah Bulatannya Di sini Tidak pecah Masih utuh Seperti ini Jadi kita Pastikan di sini Kita buka Saja Setelah kita Ukur Misalnya bunyi Tapi komersor Tetap tidak Menyala Kita buka Saja Lebih baik Jadi supaya Kita itu Yakin Misalnya Tidak bisa Kita buka Cukup Kita ukur Saja Pin Pin Sama Bodi Di sini Untuk Mengetahui Kerusakan Pastinya Dan Satu Prop Kita taruh Di pipa Di sini Pipa Sembarang Mana Atau Kita taruh Di bodi Juga Boleh Jadi kita Taruh Pipa Di sini Saja Lalu Kita Ukur Di pin Kita Atur Ke Baser Di sini Kalau Baser Bunyi Berarti Konslet Misalnya Baser Tidak Bunyi Berarti Masih ada Harapan Kompresor Masih bisa Kita Atasi Dan taruh Di sini Lalu Kita Tempel Di sini Di pin Di sini Tidak Tidak Ada bunyi Harusnya Bunyi Seperti ini Seperti ini Tapi ini Tidak ada Bunyi Berarti Aman Untuk Selanjutnya Cara Tes Kita Tes Kilo Ohm Kita Atur Ke Struktor Kita Pindah Ke Kilo Ohm Jadi Kita Ukur Berapa Ohm Di Kita Ukur Yang Hitam Yang Merah Kita Taruh Di Overload Atau Di Kanannya Dan Kita Ukur Starting Running Yang Kita Ukur Yaitu Running Terukur 13 Kilo Pindah Ke Kilo Ohm Running Kita Ukur Terukur 13 Kilo Dan Sekarang Starting Kita Ukur Terukur 15 Kilo Ya Teruk Kilo 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton